selamat menikmati selamat menikmati mungkin sebelum kita lebih jauh ngomongin tentang gimana sih kebebasan berekspresi di digital dan internet mungkin aku pengen lebih ulik tentang safe net itu apa sih dan organisasi yang sebenarnya memperjuangkan apa gitu oke jadi safe net itu organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang kebebasan berekspresi khususnya di ranadaring tapi gak cuman kebebasan berekspresi ada hak-hak digital juga jadi kita itu udah berdiri dari 2013 tim dan saat ini kita fokus ke 4 isu jadi ada isu akses internet ada isu kebebasan berekspresi terus ada isu hak-hak terselesaman sama kestaran dan inklusivitas jadi jadi kita organisasi masyarakat sipil sih simpelnya gitu dan udah sejak kapan? 2013 kita tuh 2013 kita ya 2013 itu kita dibentuk tapi awalnya kita fokus ke isu kebebasan berekspresi aja tapi akhirnya karena ada dinamika dan juga ngeliat perkembangan isu nih akhirnya kita fokus melebarkan sayap lah ke isu-isu hak digital lainnya kayak tadi tuh akses internet kemudian hak-hak terselesaman sama kestaran dan inklusivitas jadi gitu itu dari 2018 kita fokus ke isu hak-hak digital tadi gitu nah mungkin kita bakal buka dari contoh kasus sebenarnya contoh kasus yang pernah dimediasi oleh safe net terhadap rekspresi build terkhususnya tentang kebebasan digital di internet nah kalau di kebebasan berekspresi itu pasti lo tau lah kan ada undang-undang kita namanya undang-undang ITE itu undang-undang paling terkenal kayak gitu dibandingkan dengan undang-undang yang lain karena memang undang-undang ITE ini seringkali dipakai gitu sama pejabat atau sama orang-orang yang memiliki kuasa baik secara politik maupun secara ekonomi untuk mengkriminalisasi warga nah jadi ini memang jadi salah satu isu yang ditangani oleh safe net nah total itu sampai dari 2013 sampai hari ini menurut pencatatan safe net itu ada 500 kasus lebih yang orang-orang yang dijerat dengan undang-undang ITE dan itu kasus-kasusnya biasanya memang ada relasi kuasa disitu artinya orang yang dijerat itu biasanya orang-orang yang memang ya kayak kita-kita gini kayak entah mahasiswa atau entah buruh atau orang-orang yang memang gak punya power gitu secara politik maupun ekonomi tapi karena mereka ngekritik atasannya atau ngekritik orang-orang yang punya power secara ekonomi politik akhirnya mereka dijerat dengan undang-undang itu gitu jadi ada banyak sekali kasus sebenarnya yang kita tanganin nah gak mungkin gue ceritain semua kan ya 500 kasus itu jadi mungkin gue ceritain beberapa kasus aja kali ya jadi satu kasus yang baru-baru ini juga kita tanganin dan kebetulan juga gue cukup intens itu dalam penampingannya itu ada kasusnya Pak Wahyu di Bogor di Citayem khususnya Citayem itu Bogor atau Depok sih gak tau kita orang Sumatera kayaknya sih Bogor Bogor ya daerah Sipulabok kayak kan daerah Bogor atau Citayem jadi dia itu dijerat dengan undang-undang ITE karena dia dia curhat sebenarnya di TikToknya jadi ceritanya gini jadi dia itu pedagang nih pedagang kelontong jadi kebetulan dia itu tinggal kan dia rumahnya sekaligus tempat jualan kan ya itu di sebelah pas di sebelah atau di deket lah di sekitar dari Majelis Talim namanya Majelis Talim Al-Busro jadi disitu Majelis Talim itu ada sedikit perselisian lah antara Majelis Talim dengan dia akhirnya Majelis Talim itu ngebuat sepanduk ngebentangi sepanduk lebar gitu di depan Majelis Talimnya intinya Majelis Talim itu bilang bahwasannya dalam sepanduk itu ya dia nulis barang siapa yang membeli berbelanja barang siapa yang berbelanja di sekitar Majelis Talim maka dia bisa dikeluarkan dari Majelis Talim sebagai sanksinya gitu dilarang keras bahasanya dilarang keras kayak gitu nah akhirnya sama si Pak Wahyu ini si pedagang ini dia curhat lah di tiktok di fotonya sepando itu terus dia curhat kan di tiktok dia bilang intinya dia ngutip salah satu ini juga sebenarnya yang dikutip dia salah satu hadis tabi lah dia bilang barang siapa yang apa namanya intinya berbuat baik lah berbuat baik gitu kan nah akhirnya dia justru dipidana sama Majelis Talimnya karena dibilang dia melakukan ujaran kebencian terhadap pimpinan Majelis Talimnya nah dari situ 7net masuk kan melakukan pendampingan dong kita pendampingan akhirnya di putusan Hakim terakhir itu dia tetap kena juga tetap dinyatakan bersalah gitu dan kalau misalnya lu ngeliat Tim itu kasian banget sebenernya kayak keluarganya kan dia punya 2 anak kan anaknya masih kecil-kecil sementara bapaknya diproses dengan pasal yang sebenernya gak perlu dipermasalahkan gitu loh kayak kita cuma curhat doang melalui tiktok sementara yang kita curhatin itu menyangkut hajat hidup kita kan iya bener jadi kalau kita di posisi dia juga kita bingung kan ini gimana nih ibarat dagangan gue jadi gak laku karena ada kebijakan itu sementara ketika kita curhat gak bisa dan dia udah sebenernya dia sebelum ketika ada protes dari pihak majelis talimnya dia udah minta maaf juga minta maaf dan bahkan dia udah ngepublikasikan juga ucapan permohonan maaf itu cuman emang dipermasalah tetap dipermasalahkan karena katanya di permohonan maaf itu atau di video klarifikasi lah gitu bahasanya kan itu dia cuma nyingkat nama majelis talimnya gak disebut lengkap gitu akhirnya tetap gak terima tetap di apa namanya tetap dituntut gitu nah jadi itu sih itu satu kasus aja dari banyak kasus sebenernya yang terjadi di Indonesia dan polanya mirip-mirip gitu jadi kayak orang biasa kemudian ngekritik atau menyinggung lah orang yang memiliki kekuasaan ekonomi politik atau dalam konteks tadi itu dia punya kekuasaan di basis masa yang kuat gitu kan akhirnya justru dia yang dijerat secara pidana gitu dengan adanya undang-undang ITI ini gitu menarik banget sih dan sebenarnya juga itu datangnya lewat pasal-pasal karet yang ada di undang-undang ITI kan sebetulnya sebenarnya aku pengen lebih tahu sih tentang sebenarnya apa sih yang terjadi sama peraturan-peraturan hukum di Indonesia dan sebenarnya akarnya tuh mulai dari mana sih kenapa dan kenapa sekarang tuh banyak banget sih pasal-pasal karet yang sebenarnya dipakai untuk menuntut syarakat-asyarakat sipil terhadap kebebasan digital di internal nah jadi sebenarnya kan akarnya tuh kenapa bisa ada pasal-pasal karet gitu atau pasal-pasal bermasalah lah kita nyebutnya ya itu karena memang gak ada ini sih tidak ada keterlibatan masyarakat sipil gitu dalam pembuatan kebijakan atau kalaupun ada keterlibatan itu biasanya sebatas jadi kayak formalitas gitu aja artinya pendapat masyarakat sipil ini gak bener-bener didengerin sama DPR khususnya ya sebagai pembuat kebijakan gitu kan memang ketika proses pembuatan kebijakan tuh tentu kan anggota DPR itu pasti banyak pertimbangan ya jadi dia pasti mempertimbangkan kepentingan dari sektor swasta dia pasti mempertimbangkan kepentingan dari KL lain atau dia pasti mempertimbangkan kepentingan dari sudut pandang keamanan nasional dan lain-lain misalnya nah tapi yang jadi masalah adalah keterlibatan masyarakat sipil selama ini tuh seringkali disubordinasi atau di apa ya bahasanya kayak di nomor kesekian kan lah dibandingkan dengan kepentingan pihak-pihak tadi tuh adalah ketika kita ketika kita bicara tadi kas kriminalisasi kas pasal-pasal karit itu kan yang paling terdampak sebenarnya kan masyarakat sipil kan karena kalau kita lihat kasus-kasusnya itu memang rata-rata pelapornya itu ya pejabat publik atau orang yang tadi tuh punya kekuasaan ekonomi atau politik gitu sementara yang dilaporkan itu dengan pasal-pasal karit itu orang-orang yang kayak kita orang-orang biasa gitu yang netizen-netizen biasa gitu dan seharusnya undang-undang datang dan hadir seharusnya untuk memerjuangkan hak-hak masyarakat sipil kan sebetulnya itu kan udah tercantum di konstitusi kita juga sebenernya di pasal 28 itu kan menjamin kebebasan berekspresi kemudian juga pemerintah sebenernya udah ngeratifikasi kovenan internasional hak sipil politik yang mana pasal 19-nya itu juga menjamin kebebasan berekspresi kan tapi ya itu ya sama-sama tau lah sebenernya ini jadi menarik karena safe night sendiri kan dan sebenernya terusnya kita ya sebagai orang-orang yang masih muda itu kita kan sebenernya lumayan takut ya untuk berekspresi di internet gitu dan safe night kemudian hadir untuk memediasi itu gitu dari safe night sendiri itu lewat-lewat lewat kasus-kasus yang dibantu ini gitu kemudian selalu apakah selalu kalah gitu masyarakat sipil apa enggak gitu maksudnya selalu kalah dalam persidangan kah karena kita sebenernya tau betul bahwa OIT itu secara konstitusi tidak terlalu adil terhadap masyarakat sipil gitu dan apakah dalam persidangan yang dibantu oleh safe night itu tuh masyarakat-masyarakat sipil ini itu selalu kalah dia itu biasa nah sayangnya rata-rata selalu kalah tim karena gini tapi uniknya kalahnya itu dia itu biasa phoniesnya itu enggak sampai phonies maksimal karena kalau kayak ujaran kebencian itu kan phonies maksimal di atas 5 tahun kalau pencemaran apa baik itu sekitar 4 tahun kan phonies maksimalnya tapi rata-rata itu phoniesnya itu sekitar enggak sampai setahun kalau enggak salah paling lama itu cuma 9 bulan phoniesnya nah dari situ kayak kasus yang tadi yang gue ceritain tadi tuh kasusnya Pak Wahyu itu kan jadi ketika proses persidangan sebenarnya itu bahkan saksi ahli dari jaksa kan logika kita kalau saksi ahli dari jaksa dia pasti ngebela jaksa kan ya tapi bahkan saksi ahli dari jaksa itu bilang bahwasannya itu sebenarnya enggak masuk delik apa bedelik ujaran kebencian kalau pencemaran apa baik tadi mungkin masih masuk gitu atau masih bisa diperdebatkan lah tapi kalau ujaran kebencian itu enggak masuk gitu tapi akhirnya dia tetap di phonies bersalah sama hakim tapi dengan tuntutan sesuai dengan dengan phonies sesuai dengan masa kurungan yang udah dijalanin jadi itu kan di phoniesnya pasal 28.2 tentang ujaran kebencian artinya dia udah 5 tahun dia harus ditahankan selama proses pengadilan gitu nah phoniesnya itu ya sesuai dengan masa dia udah dikurung gitu jadi kalau nggak salah dia kemarin udah dikurung sekitar 5 bulan kalau nggak salah akhirnya phoniesnya dia dijatuhi hukuman selama 5 bulan penjara artinya apa artinya phoniesnya itu seringkali walaupun dia di phonies bersalah tapi itu kayak hakim itu mikirnya yaudah yang penting dia di phonies bersalah sesuai dengan masa tahanan atau masa kurungan yang udah dijalanin gitu jadi kayak hakim itu ngambil win-win solution lah gitu jadi di satu sisi si penuntut ini dia tuntutannya terpenuhi gitu tapi di sisi lain si korban juga bisa lepas secepatnya karena sesuai dengan masa kurungannya tapi ya sama aja kan maksudnya kayak kita sebagai apa namanya kita dituntut kayak gitu kita tetap keluar sebagai ex narapidana gitu kan memunculkan stigma lagi di masyarakat kan dan ini kan maksudnya menarik juga tadi yang dibilang bahwa tuntutannya juga bukan tentang ujaran kebencian tapi lebih kepada apa tadi sorry pencamanan baik iya lebih kepada pencemaran nama baik yang sebenarnya berbeda undang-undang juga gitu kan betul berbeda pasal ya sorry ya iya berbeda pasal makanya kayak pasal ujaran kebencian kemudian pasal pencemaran nama baik itu biasa sering apa tuh sering dipakai berkelindan gitu di undang-undang IT atau baru-baru ini trennya itu pakai pasal 14, 15 sama 15 KUHP eh KUHP pasal 14 sama 15 undang-undang nomor 146 itu tentang berita bohong itu juga sering tuh tiga pasal itu dipakai secara berbarengan kayak berkelindan gitu kayak kita juga agak bingung gitu untuk apa namanya nanti ini maksudnya mana nih pencamanan baik kah ujaran kebencian kah berita bohong kah gitu tapi sebenarnya selain mediasi yang dilakukan sama SafeNet terkait mediasi terhadap masyarakat sipil yang membantu masyarakat sipil yang kemudian dijerat dengan pasal-pasal karet ini dari SafeNet tuh sebenarnya ada gak sih yang dilakukan untuk berusaha untuk mendorong pemerintah untuk mengganti pasal-pasal karet ini sebenarnya dari SafeNet sendiri tuh sebenarnya ada gak sih yang dilakukan gitu ya jadi selain tadi advokasi pendampingan kasus ya itu kan di apa namanya itu kan langkah yang kita ambil untuk mendampingi korban kayak kita ngasih bantuan kita bukan lembaga bantuan hukum tapi kita mencoba untuk mengkoneksikan lah antara si korban dengan lembaga-lembaga bantuan hukum kita juga ngasih pendampingan menyediakan bantuan psikologis gitu-gitu menyediakan saksi ahli dan lain-lain lah itu kalau bantuan untuk korban tapi di sisi lain cara paralel juga kita memang sebenarnya mendorong pemerintah untuk nge-revisi undang-undang ITE makanya kita bersama koalisi ada koalisi masyarakat sipil namanya koalisi serius revisi undang-undang ITE itu ada sekitar 20-an 30-an organisasi masyarakat sipil disitu termasuk safnet diantaranya yang mana kita mendampingi nih bukan mendampingi ya mengawal lah bahasanya kita mengawal proses revisi undang-undang ITE karena kan undang-undang ITE itu sebenarnya udah pernah direvisi di tahun 2016 nah itu kita dari dulu kita ngawal itu sebenarnya terus tapi kan pada akhirnya tetap bisa dipakai hingga hari ini kan pasal-pasal yang di bahkan yang udah direvisi itu makanya hari ini di DPR memang Wacanai sedang melakukan penggodokan juga revisi undang-undang ITE jadi kita juga mengawal itu bersama koalisi serius nah yang kita lakukan adalah kita nyusun DIM DIM itu daftar inventarisasi masalah bersama koalisi juga dimana pasal-pasal kartu itu juga jadi salah satu pasal yang paling kita sorot gitu jadi kita gak cuman sekedar keluar-keluar ngekritik gini-gini tapi kita juga ngasih tuh usulannya sarannya itu apa sih konkretnya bunyi pasal seperti apa sih yang harusnya apa namanya diadopsi gitu oleh pemerintah supaya ini nanti gak jadi karet lagi gitu kan gitu jadi memang ada ya gitu lah cuman memang kalau untuk prosesnya namanya asokasi kebijakan kan gak ada ini ya maksudnya gak gak mudah gak selalu mudah gitu kan dan penggantian undang-undang juga gak semudah itu juga kan betul makanya kayak kemarin tuh DPR mau revisi undang-undang ini kan mau cepet-cepet tuh karena kan kita juga agak curiga ya karena kan mau pemilu pasti mereka pengen nunjukin citra yang baik lah tapi sisi lain kita juga ngeliat kalau ini gak ada partisipasi dari masyarakat sipil yang bermakna ya takutnya dia revisi sama kayak tahun 2016 gitu dan kalau kita mau revisi lagi ya akan susah lagi panjang lagi prosesnya akan ada ratusan orang lagi barangkali yang bisa menjadi korban dari pasal-pasal kearet ini kalau seandainya itu dilolosin tanpa partisipasi aktif masyarakat sipil sorry oke ini menarik banget sebenarnya tapi sebenarnya kalau kita ngeliat safe net sendiri itu kan adalah sebuah organisasi yang basisnya adalah volunteer gitu sebenarnya kalau dari mas Hafiz sendiri deh untuk ketika masuk safe net itu sebenarnya ada gak sih pengalaman pribadi Kak Hafiz gitu yang memicu Kak Hafiz untuk akhirnya ayo kita join safe net karena aku punya satu visi misi yang sama gitu ada sih tim jadi memang dari kuliah tuh aku udah aktif kan di organisasi dulu tuh aku aktifnya di amnesty amnesty internasional cuma ada chapter di kampusku amnesty upu namanya kan organisasinya jadi memang dari dulu tuh kita udah aktif untuk apa dulu kalau di mahasiswa tuh ngekampanyekan lah bahasanya kan ngekampanyekan terus ngedukasi bikin diskusi-diskusi gitu-gitu tentang undang-undang ITE nah yang ngedorong aku sebenarnya dari kuliah tuh aktif di isu ini kebebasan berekspresi bahkan sebelum masuk safe net ya itu karena dulu waktu SMK aku punya pengalaman juga kalau lu dulu SMK atau SMA? SMA? SMA dan ada pengalamannya juga ya tapi Kak Hafiz dulu deh sama gitu tapi gue tuh dulu di SMK jadi di SMK itu kita kan ada program magang namanya PKL dulu kalau SMK kan jadi kalau di sekolah gue tuh ada dua kali magang jadi ada dua kali PKL kan jadi di semester kelas dua semester dua sama kelas tiga semester satu jadi waktu yang magang pertama itu gue kebetulan dapet di salah satu tempat lah tempat PKL gitu dan disitu kayak yang lu tau lah kalau misalnya magang PKL anak SMK itu biasanya gak sesuai ini kan gak sesuai apa job desknya itu di tempat PKL gak sesuai dengan jurusannya atau gak sesuai dengan ilmunya ya gue juga dari awal sebenernya ketika PKL itu juga udah ya udah ngerti itu lah gitu kan maksudnya gak mungkin lah kita SMK kita dikasih kerjaan yang berat-berat langsung gitu nah tapi yang gue kesel ya sebenernya di tempat PKL gue ini itu sangat-sangat ini ya selain dia sangat jauh juga gue ngerasa cost yang gue keluarin untuk itu itu sangat gede gitu mending kalau kita ngeluarin cost tapi ilmu yang kita dapetkan banyak juga gitu kan ini kita udah ngeluarin cost tapi gak dapet capek doang gitu nah jadi disitu tuh ceritanya tempat si tempat PKL ini dia mau bikin kegiatan event gitu jadi gue sama temen gue itu disuruh untuk keliling tuh nganter nyebar-nyebar undangan itu keliling medan dulu untuk nyebar undangan tuh dan itu naik motor pribadi gue selama kurang lebih dua minggu kalau gak salah dua mingguan keliling medan dan sedihnya adalah bukan masalah capek masalah capek oke lah gitu kan tapi sedihnya adalah uang apa namanya uang bensin yang dikasih sama PPL itu cuman sekali doang dan cuman 50 ribu akhirnya disitu kayak gue sama temen gue kesel lah kan kesel dan itu kayak itu salah satu masalah aja lah dari berbagai macam masalah yang ada di mat PKL itu akhirnya setelah selesai magang disitu masuklah ke magang yang gelombang 2 PKL yang gelombang 2 kan nah di PKL yang gelombang 2 ini kami kayak ketemuan lah gitu gue sama temen gue kan beda tempat PKL sih kami cuman kami kayak ketemuan terus ngobrol-ngobrol ini gimana kalau kita ini nih namanya SMK ya dulu ya kayak gimana kalau kita coba panas-panasin lah di grup lain gitu kan akhirnya udah kayak kami ngirim sarkas-sarkas terus satir-satir gitu ngobrol di grup lain yang itu yang ngebandingin tuh tempat PKL yang lama dengan tempat PKL yang baru nah akhirnya dari situ kayak gak terima tuh si bos kami nih akhirnya dia ngancam kami untuk ngepolisiin kalau misalnya kalian gak dateng sekarang untuk klarifikasi minta apa nanti bisa dikasusin katanya gitu bahkan dia sampe minta alamat temen gue ke anak PKL yang lain gitu katanya mau dipolisiin ya otomatis bagian SMK kan down di posisi itu ya karena kita gak ngerti hukum tiba-tiba mau dipolisiin ya kita mikir orang-orang dan gak ada yang bantu juga kan gak ada yang bantu juga bener gak ada yang bantu juga dan itu dia gak sampai ke undang-undang ITE jadi ya disitu kita bener-bener down kita bener-bener ngedrop tapi akhirnya untungnya itu selesai restoratif justice jadi kayak orang tua kita dateng gitu ke kantor minta maaf menyelesaikan baik-baik akhirnya yaudah dimarahin gak itu apa? orang tua gak justru gue kasihan sama orang tua gue karena orang tua gue sampe nangis-nangis tuh kan karena si bos ini nelfon orang tua gue gitu dan itu kayak ngungkit masalah-masalah gue lah selama di tempat PKL gitu kan jadi sampe orang tua gue nangis ya gue ngerasa ngedown juga lah disitu kan masih gue satu harian tuh gak bisa tidur tuh karena nunggu penyelesaian itulah karena kepikiran terus kan nah akhirnya dari situ yaudah gue juga mikir lah terutama ketika kuliah ya karena kuliah gue kan ngambil di jurusan HI itu kan visip ya artinya gue juga lumayan terpapar dengan isu-isu terkait dengan HAM kemudian kebebasan berekspresi dan lain-lain akhirnya gue mikir wah dulu nih ternyata gue secara gak langsung jadi korban juga gitu kan karena kan walaupun gak dipenjara atau dipidanakan dengan itu tapi ya itu ada chilling effectnya gitu kan kayak gue juga jadi takut untuk berekspresi di media sosial gitu dan diancam juga kan dan diancam juga dengan adanya pasal itu gitu makanya kayak ya udah dari situ gue tertarik lah untuk memperjuangkan ini gitu bahwasannya pasal-pasalnya harus dihapus lah pasal-pasal bermasalah pasal-pasal kart ini dan safe net ini jadi salah satu ruang gue untuk bergiat sih sebenernya disitu gitu disitu sebenernya kan memang kadang-kadang kita perlu menyuarakan itu kan maksudnya di media sosial memang memang mungkin langkah baik-baik kayak ngobrolin langsung atau kayak secara apa namanya gak perlu disebar ke publik mungkin dalam beberapa kasus itu berhasil tapi dalam beberapa kasus lain justru itu harus disebar ke publik dulu gitu baru mereka bisa bisa-bisa-bisa bisa mengkoreksi dirinya kan kayak contohnya kasus Lampung lah yang baru-baru ini kemarin yang viral juga Bima Lampung itu kan kayak gitu juga kasusnya kan kayak kalau misalnya dia gak nge-viralin itu ya bisa jadi pemerintahan provinsinya juga gak dibentern-benerin tuh jalanin sampai sekarang dan gak sampai ke notice sampai ke pemerintahan pusat betul bisa jadi Jokowi gak jadi Perkun Jokowi kalau jalan dibenternin kan kalau misalnya gak diviralin gitu bener-bener mungkin dari Kak Hafiz ada gak sih tips-tips kepada kita temen-temen yang masih berjuang untuk mendapatkan kebebasan berekspresi di internet tuh tips-tipsnya apa sih biar kita tidak dijerat sama pasal-pasal karet ini kita harus ngapain gitu yang pertama menurut gue ya jangan pernah takut untuk berekspresi di media sosial terutama jika yang kita katakan itu bener gitu atau sesimpel nyambat dan lain-lain juga jangan takut itu pada prinsipnya itu sebenarnya karena itu bagian dari hak asasi manusia kita bagian dari kebebasan berekspresi kita yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara itu jadi tanggung jawab negara sebenarnya untuk menghormati dan melindungi itu karena negara juga jadi pihak yang meratifikasi kovenan internasional hak sipil dan politik yang mana kebebasan berekspresi salah satu yang ada di dalamnya di pasal 19 di konstitusi juga itu dijamin kan sebenarnya kebebasan berekspresi jadi pada prinsipnya jangan takut untuk menyuarakan itu nah tapi kan memang kebebasan berekspresi itu bisa dibatasin ya di hak yang bukan absolut artinya kita bebas ngapain orang apa-apa aja itu gak bebaskan jadi memang ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan gitu nanti kalau lu tadi minta tipsnya buat kawan-kawan sebenarnya ada beberapa sih yang pertama itu kalau kita misalnya mau nyebut nama orang atau nama lembaga atau nama pihak tertentu lah misalnya kita mau nyebut apa namanya politisi A sebagai koruptor atau menteri X sebagai koruptor gitu kan kayak Juliari Batubara misalnya koruptor itu kan udah terbukti di pengadilan itu gak masalah tapi kalau misalnya tadi dia belum terindikasi kayak misalnya kita mau ngatain luhut itu kita gak boleh kita ngatain dia langsung luhut koruptor misalnya itu gak boleh karena apa namanya harus ada putusan pengadilan dulu baru kemudian kita bisa memfonis dia sebagai seorang koruptor gitu tapi kita bisa misalnya menggunakan kata terindikasi melakukan korupsi atau misalnya apa namanya diduga melakukan korupsi selama kita ada data-data yang mengarah ke sana sebenarnya gak masalah kita menyuarakan itu gitu untuk mengatakan itu jadi pakai kalimat tadi sih diduga atau apa namanya terindikasi atau misalnya tersinyalir dan lain-lain gitu itu gue dapet tips dari temen-temen jurnalis sebenarnya kalau mau ya bebas ekspresi boleh tapi kalau gak ada datanya jangan sembarangan karena kita gak mau dituduh juga kan kalau sembarangan itu salah sendiri misalnya lu dituduh sebagai misalnya lu ketua B misalnya terus lu dituduh korupsi atau lu dituduh melakukan kekerasan seksual tapi gak ada buktinya kan lu pasti marah juga kan misalnya itu nyinggung lu juga jadi itu gak boleh kalau misalnya kita langsung nuduh gitu terus yang kedua juga kalau misalnya kita nerima informasi sebelum nyebarin informasi itu kita juga bisa melakukan pemeriksaan fakta atau fact-checking dulu jadi fact-checking itu biasanya bisa kita lakukan dengan banyak cara sih sebenarnya salah satunya itu yang paling mudah kita bisa lihat tuh struktur dari sumber beritanya itu gimana apakah dia dari media yang kredibel atau enggak kemudian kalau misalnya dia pun dari postingan di media sosial apakah kemudian dari struktur kalimatnya biasanya kalau berita bohong itu dia kalimatnya biasanya huruf kapital semua atau ada kalimat viral kan sebarkan atau menggemparkan gitu-gitu kan itu biasa berita bohong jadi itu bisa dideteksi dari situ juga nah kenapa ini penting maksudnya untuk mendeteksi apakah berita itu bohong atau berita asli karena memang pasal berita bohong itu juga sering dipakai gitu sama orang-orang ini untuk ngekriminalisasi kita bisa jadi kita enggak tahu sebenarnya ini berita asli atau beneran cuman karena kita misalnya gak sekarang lah misalnya konflik Israel-Palestine gitu itu kan banyak berita tuh nah bisa jadi karena kita kita enggak ada niat untuk nyebarin berita bohong gitu tapi karena kita simpati misalnya sama orang-orang dan terus kita sebarin tapi ternyata bohong ya bisa aja kita dituntut balik kayak gitu karena menyebarkan berita bohong padahal bukan kita yang memproduksi beritanya kan kita cuman nyebarin aja kita cuman karena moral aja durungan moral supaya orang banyak tahu supaya orang banyak sepati tapi justru jadi bumerang bagi kita gitu ketika kita gak melakukan pemeriksaan fakta tadi jadi mungkin kalau dari gue dua itu aja sih tipsnya karena gak perlu banyak-banyak juga lah karena itu hak gitu kan kebebesan berekspresi kayaknya kita harus karena waktu kita harus mengakhiri podcast-podcast kita pada hari ini tapi teman-teman semua kebebasan berekspresi itu itu adalah sebuah hak asasi manusia dan kita juga bakal dibantu sama SafeNet yang akan memfasilitasi kita sebagai masyarakat sipil untuk bisa bebas berekspresi di digital dan kayaknya SafeNet juga ada laman aduan ya ada ada tim jadi kita itu nerima aduan untuk tiga isu sebenarnya tiga isu besar lah yang pertama itu kasus kriminalisasi undang-undang ITE atau kasus gak undang-undang ITE aja sih kriminalisasi ini lah ekspresi lah pokoknya di dunia maya entah itu misalnya pakai KUHP atau pakai undang-undang ITE atau pakai peraturan-peraturan lainnya terus yang kedua itu kasus kekerasan berbahasi gender online jadi buat yang yang trendnya ini baru-baru ini kan NCEE ya Non-Consensual Intimate Image jadi kayak misalnya kalau dulu tuh bahasanya revenge porn yang terkenal nah kalau kasus-kasus kayak gitu misalnya ada yang kena juga bisa ngelapor ke kita terus yang ketiga itu serangan daring jadi kayak misalnya akun IG tiba-tiba gak bisa dibuka tiba-tiba ke lockout atau tiba-tiba kena hack gitu itu juga bisa kita tangani jadi ada tiga isu besar itu dan itu bisa diadukan di laman aduan.savenet.org.id aduan.savenet.org.id iya betul disitu nanti bisa tinggal kita nanti akan kita dampingi dan kita tinggal lanjuti kalau seandainya memang memenuhi kriteria kasus yang bisa kita dampingi ya karena ada beberapa kasus juga yang memang gak kita dampingi gitu tapi itu untuk pendampingannya kalau yang masuk kriteria itu gratis 100% gratis gak dipungut biaya apapun gitu oke oke baik mungkin mungkin kayak gitu aja sesi podcast kita pada hari ini terima kasih banget Kak Hafiz yang udah mau mampir jauh-jauh mendatangi kami mahasiswa tangrang sedangkan Kak Hafiz sendiri kayaknya di tadi dari Jakarta Pusat 1,5 jam udah jauh kesini makasih banget dan ada yang mau diceritain lagi mungkin terkait selfnet kepada temen-temen yang nonton itu aja kali ya yaudah kalau gitu terima kasih temen-temen yang udah nonton semoga podcastnya bermanfaat dan jangan lupa kita bisa ekspresi di dunia digital oke terima kasih yaudah